Selamat datang, jumpa lagi dengan saya Di video kali ini kita akan Mencoba membuat tutorial cara mengatasi Sistem Hasbin Detroit Di Redmi Note 8 setelah kalian Mengupdate MIUI 11 Tapi sebelum kita masuk Ke inti videonya, buat kalian yang belum Subscribe channel ini, silahkan klik Tombol subscribe dan jangan lupa Nyalakan loncengnya, agar kalian Mendapat notifikasi setiap kita update Video Oke Kita langsung ke video utama Dan kalian pastikan kalian sudah Menudot semua bahan yang diperlukan Yang bisa kalian cek di deskripsi video Oke, yang pertama masuk ke Facebook dengan kombinasi tombol volume bawah Dan tombol power, setelah masuk Kemudian Facebook, pastikan kalian Sudah menudot semua bahan yang diperlukan Yang bisa kalian cek di deskripsi video Langkah berikutnya Kita langsung kembali Custom Recovery atau YRP Extract semua bahan yang diperlukan Pindahkan file recovery atau file EMG Ke folder minimal adb faceboot Hasil extract dari File adb faceboot minimal Pilih dan klik file dengan nama gmd here Lalu ketik Faceboot device Perintah ini untuk memastikan device kalian terkoneksi dengan komputer atau laptop yang kalian pakai Oke, setelah dapat Setelah Lalu tekan enter dan akan muncul kode berikut dan Dapat diperlukan handphone kalian terkoneksi dengan komputer atau laptop yang kalian pakai Oke, langkah berikutnya kita pasang Langkah berikutnya kita pasang Dapat dipastikan recovery terkoneksi dengan baik Lalu langkah berikutnya Masuk ke Terapi Klik volume atas dan tombol power secara bersamaan Oke, setelah selesai Langkah berikutnya kita akan mengubah File twrp atau recovery nya menjadi Terapi dari orange fog Pilih filenya lalu pilih swipe to install Masukkan kode yang kalian pakai untuk mengunci layar Oke, langkah berikutnya kita menginstal kembali file MIUI 11 yang terakhir kita install Cari file nya Cari dan pilih filenya lalu pilih swipe to install Oke, proses install sedang berjalan Kita tunggu prosesnya selesai Oke, setelah selesai Langkah berikutnya kita menginstal root magisk Buat kalian yang memerlukan akses root Pilih filenya lalu pilih swipe to install Oke, langkah terakhir kita pilih reboot system Solusi mengatasi sistem hasband destroyed di Xiaomi Redmi Note 8 Setelah update MIUI 11 dengan versi 11.0.3.0 berhasil dan sukses 100% Dan buat kalian yang ingin mengikuti tutorial ini Pastikan handphone kalian sudah dalam keadaan terunlock downloader Dan kalian sudah menonload semua bahan yang diperlukan Yang bisa kalian cek di deskripsi video Sekian video kali ini Terima kasih yang sudah menonton Dan jangan lupa untuk dukung channel ini Dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan komen Terima kasih dan Dan jika ada hal yang ditanyakan atau disampaikan Bisa kalian tulis di kolom komentar Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya